PANSOS PANDAS PODCAST w intéresser ya 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 ala hari ni bertemu dengan bang jejak si bungul atau bang ipul hari iya iya kenapa tuh jadi jejak si bungul bang jejak si bungul itu adalah singkatan Dari sebuah singkatan Yang artinya jejak si Bung Ipul Kira aku kan Biasakan bungul itu identik dengan Tidak pintar kan Itu hanya Apa ya Ambigo-ambigo dari orang yang terlalu bungul Maksudnya Bungul bukan berarti itu bungul Contoh ya saya bikin video jejak si bungul Yang artinya itu kalau orang banjar Bungul nih berarti ini bungul nih Jejak si bungul Karena itu hanya di dunia maya Kalau sebujurnya di dunia sebenarnya ini Di real life-nya itu Real kehidupannya adalah Saya adalah tambuk Berarti ibaratkan telur itu kan Kalau lagi diharame Nah itu Jadi mereka salah Oh salah ternyata jejak si bungul Adalah jejak si bung Ipul Luar biasa Ini baru tau bang Dan ini baru-baru tahu Sama saya baru tadi juga Ternyata aslinya lucu ya bang Ini ketemu bang Ipulari Gimana bang Gimana bang Gimana bang kabar ya bang Ya alhamdulillah lah Ya beginilah pak Sehat-sehat Beginilah pak bentar Saya ingat Seperti jawaban Salah satu gue stres saya itu Beginilah pak Ya kerja Ya alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Sehat Sehat dan akhirnya kita bisa menaksanakan sebuah podcast dari Pansos Pandasosis Kayaknya iklan masuk Oke Rami Pandawan CD ini Nah lagi sibuk apa aja Pian niwain ini Kesibukan Akhir-akhir ini Ya sibuk lah Sibuknya apa aja Karena untuk sibuk aja Kita harus sibuk Itu dari saya Sama lah Tetap-tetap membuat Buat sebuah video Bukan sebuah kan banyak Banyak ya Tapi kalau di upload itu harus sebuah-sebuah Gak bisa langsung banyak Sudah Jadi kesibukannya itu aja bang Bikin video aja Ada ya bikin video Terus yang kedua Bikin video Dan yang ketiga bikin video Karena memang itu kerjaan saya pak Tapi anda gak ada nge-upload gitu Ada sih Kesibukan yang lain Baru tadi ya Baru saya upload juga Itu ngecor Bukannya Ria ya Bukan Ria Saya sebenarnya orang yang bisa Multi talent lah Bertukang bisa Ngecor saya bisa Ngecat juga bisa Apapun yang saya lihat Itu saya bisa melakukannya Dengan cara hanya melihat Karena memang dari dulu Saya sudah dianugerah Oleh keturunan saya Itu mata biakugan Boboan kono Ya udah seru Memang Itu sebujuran lah Memang bener Memang bener Kalau saya itu Cuma lihat Contoh kayak video Ngedit adalah autodidak Betul Jadi Untuk bisa menjadi seorang editor Dulu cuma nonton-nonton video aja pak Nonton video tutorial Saya lihat Dan akhirnya bisa Tidak ada yang mengajarkan Dengan melihat Dengan cara melihat saja Mata pem saringan gak? Ya memang kita harus mengoptimalkan Sebuah tatapan mata kita Jangan disiakan lah Ciptaan Tuhan Betul Contoh jika anda nonton bokep Jika anda melihat Pasti anda bisa mempraktekannya Ya setidaknya coli lah Iya ya Pastinya kan itu bisa Kompositif dan bisa Ngecatif Betul Dan itu Tergantung Kita pribadi Jika anda ingin melakukannya Silahkan Bisa tidak Ya silahkan Tidak ada yang melarang Melarang Betul Betul sekali Tapi kemarin aku lihat Abang sering bikin-bikin Kayak parodi-parodi gitu Iya dia Iya ya Memang kan Kontennya adalah parodi Oh parodi Parodi apa? Beda sama komedi? Sebenarnya Komedi Kenapa? Tadi kan parodi? Bedanya itu Kalau komedi itu Diawannya dengan huruf K Kalau parodi P pak Itu Tepat sekali Tepat sekali Tapi kita memang harus Menjadi orang yang lugas Sesuai apa yang ada Jadi tidak bertele-tele Seperti Negara kita Aja mantep ya Nah kan yang Beberapa bulan ini Nah ini kan Kita kan lagi pandemi Apa ada dampak sih Terhadap Abang gitu Maksudnya Dampak menipis Atau apa Dampak Kalau dompet menipis Sebelum Coli 19 Juga sudah Tipis Copit-copit Oh copit Iya copit Oke Tapi sama sih Karena sama-sama Diawali dengan huruf C Pokoknya inisial Jadi Itu ya Sangat berdampak lah Pertama kalau kita Kita sesama konten kreatif Iya betul Untuk membuat sebuah konten Kayaknya Mulai sulit Tapi kalau kayak Konten-konten podcast Di rumah Itu masih aman Iya masih aman Kalau saya kan Mengharuskan untuk Keluar Di luar Segala macamnya kan Karena kita gak boleh keluar Terus keluarnya di dalam Serius lah pak Kan apa itu ambigo ya lo Sebenarnya kalau saya pribadi Ya aman-aman aja Yang kita khawatirkan adalah Orang-orang Orang-orang yang semakin lebay Dengan adanya pandemi seperti ini Contoh Ketika saya beli pulsa Beli pulsa di sebuah konten pulsa Saya lengkap masker Segala macam Mas beli kuota Yang 8GB Oke Sudah Saya ambil kan kuotanya Terus saya ambil dompet Saya keluarkan uang Dan kebetulan Tangan penjual itu Ada di meja itu Dan saya mau ngasih uang itu Hampir nyentuh tangan dia Tiba-tiba dia tangannya kayak gini Gila saya bilang Sebegitu parahnya kah Tidak ingin tersentuh dengan orang lain Loh kita kan laki-laki pak Artinya satu murim Maksudnya gak apa-apa Jadi ini kayaknya lebay banget Takut banget ini kesentuh sama orang lain Ya padahal kan ketika dia ngembalikan Uang kembalian Itu padahal kita bersentuhan loh Dengan uang kembalian itu Iya dengan uang itu sebenarnya sih Jadi orang-orang itu semakin lebay Semakin khawatir dengan hal-hal Ketakutan mereka ya Kita boleh takut pak Tapi kita tetap waspada Bentar 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 Kita boleh takut Tapi kita tetap waspada Gimana tuh pak? Takut boleh Tapi jangan berlebihan Kita tetap harus waspada Oh iya Harus waspada Itu benar sih Karena kalau kita gak Gak melakukan hal seperti itu Contoh ada lagi kejadian Apa tuh? Mereka terlalu takut untuk keluar rumah Akhirnya komplek mereka sepi pak Dan akhirnya kemalingan Iya bener banget Karena mereka terlalu takut Iya betul Tapi kewaspadaan mereka Kendor Kendor jadinya Ingat Apa itu bang? Udah Tapi itu betul sih Tapi itu sepi ya Tiba-tiba dimasukin aja Iya Itu sebuah Apa ya Sebuah keresahan dari saya lah Selama pandemi seperti ini Kita Jangan terlalu Ya kita boleh takut Bukan berarti saya nyuruh Oh jangan takut ya Jangan takut ya Nanti saya ditangkap Bukan seperti itu Maksudnya boleh kita takut Yang berlebihan Tapi kita tetap waspada ya Yang berlebihan Seperti itulah Segala sesuatu yang berlebihan juga gak bagus Gak bagus pak Gak boleh kita berlebihan Kalau lebihan duit sih gak apa-apa Itu gak apa-apa Gak masalah Gak masalah Nah yang pastinya kan Susah kita buat Apa ya Susah buat Suiting di luar Terus Kayak terhambat gitu ya bang Kayak susah ya Dalam beberapa bulan ini Kita syuting Seolah-olah akhirnya Kita kayak orang kriminal Kita masuk di sebuah Iya kita Iya kayak diam-diam Kayak sengkaduk gitu Bahkan kita ke Apa Ketempat ibadah pun kita Seperti Iya susah sekali Mau isaan Mau jumatan Masuk 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 Ayo Pernah-pernah terasakan Pernah pak Pernah Dan untuk syuting juga kita Iya tadi Kayak orang-orang kriminal Akhirnya Kita masuk di sebuah komplek Yang memang mengharuskan kita Untuk syuting di Di luar Background yang seperti itu kan Kita perlu sebuah rumah-rumah Kamu komplek Dan akhirnya Ketika kita masuk disana Kita kayak Ih ngapain tuh orang kumpul-kumpul Tapi orangnya gak kayak gini Ih ngapain tuh Bu coba lihat bu Itu ngapain mereka kumpul-kumpul Mereka syuting atau apa Ayo kita menghindar Wah Langsung ya bang ya Iya Iya gak enaknya itu sih Iya gak enak Saya seolah-olah dianggap kayak Sinobi pelarian Nah ini abang kan Berkecimpung di dunia Youtube Itu mulai tahun berapa sih? Berkecimpung sekitar 2017 akhir Desember Ya tepat Desember Di 2017 Awalnya sebenernya sih Di IG bang Di IG Kita bikin video Jejak si bungol Yang berdurasi 1 menit Kayak apa itu? Ya durasinya 1 menit 60 detik Iya tau Terus Ya bikin 1 menit Dan mendapatkan 3 episode Pada saat itu Setelah saya lihat di Youtube Ternyata video saya banyak Di upload sama orang lain Oh di ini ya Diri upload ya Tapi saya tidak sedih lah Seperti kayaknya Justru saya senang Artinya Wah video saya ini Responnya oke nih Untuk orang-orang Disukai orang banyak nih Sehingga di upload oleh orang banyak Dan saya pun memutuskan untuk Wah terjun dong ke Youtube Saya uploadin dah video-video saya di Youtube Dan Alhamdulillah karena Mungkin rejeki saya pada saat hari itu Dan hari itu juga langsung bisa termonetize Wiss Mantap Alhamdulillah Karena kan saat itu Peraturan Youtube Tidak terlalu ketat-ketat Seperti leasing Adis Momo Nyabung Adis Momo Tidak terlalu ketat kan Jadi 100 subscriber pun Sudah bisa termonetize Oh dulu ya Iya dulu Iya mantep juga Tapi Apa sih yang bikin Abang jadi tertarik ke Youtube Emang udah tau ada duitnya gitu Atau apa gitu abang Kita tidak mau nopik Kita pasti Wah itu kayaknya ada duitnya tuh Saya tidak mau nopik ya Seperti Orang-orang pemerintah negara kita Jadi Saya tau itu Menghasilkan uang Dan Pada saat itu Saya sudah berkecimpung di dunia Entertainment Seperti Bikin video Bikin video-video hiburan Komedi segala macam Memang tujuannya adalah Untuk membuat Buat sebuah film-film pendek Iya betul Dan kenapa tidak Saya bilang Upload lah biar saya dapat uang Setidaknya itu kan Bisa untuk Biaya produksi Iya biaya produksi lah Bahasa Bahasa manajemennya itu adalah Uang pedapuran Bahasa Pian Manato Iya uang pedapuran Iya uang pedapuran Jadi kan Udah Bikin aja terus Dan akhirnya sampai sekarang Jadi kerjaan Ah dulunya kerja apa tuh Kayak jual ciloke Jual pentol Atau apa Dulu saya nyopet Jadi ketika nyopet Saya tuh pasti diiringi dengan back sound Kamu teh dapat berapa Saya teh hari ini tidak dapat apa-apa Itu film kesukaan saya tuh Ini sama Aku suka juga tuh Suka tuh Suka juga tuh Iya sih Tapi gue nyopet lah Tidak nyopet lah Tidak nyopet saya Iya Dulu kerja ya Saya dulu kerja di sebuah instansi pemerintahan Wih Seriusan bang Serius Ini serius lah Iya serius Ini serius ya Ini benar ya Ini serius Ini serius Wah mantep Saya jengah saya Jengah ya Keep safe jengah Terlalu banyak alasan Malah ya Kita bosan Dengarkan cerita Nah seperti itu Pak Seperti itu ya Oke oke Kalau saya jengah saya main gitar Aduh 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 Sangat mengecok percayaan Ya itu saya di pemerintahan Saya keluar Saya memutus untuk keluar Dan sebelum saya di pemerintahan Sebenarnya saya punya usaha Wih Apa tuh bang Itu punya usaha service komputer Pantes Service komputer Saya kerja Dulu ikut orang lama Sebagai teknisi komputer Karena saya sudah lama ikut orang Jadi saya memutuskan untuk Coba buka usaha sendiri Betul Karena selama apapun Sebaik apapun prestasi kita Bekerja Kalau kita masih di bawah orang Kita masih di bawah orang Iya 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 kan Benda yang salah Ada yang salah Ada yang salah gak yang nonton? Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak ada kan? Gak ada Kalau kita di bawah orang ya pastinya masih di bawah orang Ya pasti kita tetap di bawah orang Makanya saya memutuskan untuk keluar dan berhenti Kemudian saya membuka usaha saya sendiri Yaitu service komputer Tapi masih gak sampai sekarang gak? Berhenti sudah Udah gak lagi Enggak sekarang buka service komputer udah berhenti? Udah berhenti saya Udah gak bisa nerima lagi Maksudnya Dengan kerjaan segini Kayaknya Ya cukup inilah Fokus kesinilah Karena begini bang Karena begini pak Iya Karena Pak ya pas lah Pak aja lah Serah lah Serah lu lah Karena begini pak Kalau Kebanyakan kerjaan Maksudnya Kebanyakan kerjaan Kayak gini Kerjaan yang Beda-beda Jenisnya Service komputer Dunia pemerintahan Terus Bikin film Susah Untuk berpikirnya Gak fokus jadinya Gak fokus jadinya Jadi saya Mikir Dan saya curah sama mama saya Saya jadi artis ya Emang kamu dapat berapa? Bisa mana sih Itu sama Mama saya callback Callback mama saya adalah Jebosan Jebolan dari Suca Satu Komedi Telok Selong Jadi mama saya callback ya Ya terserah Jen mama saya kan Ya terserah Ikam lah Ikam keapa Nggak nyamannya situ Aja gawi aja Situ aja Tapi pian doakan aja Lulun jadi artis Nggak doakan banar Yang nyawa jadi artis Artinya nih Akhirnya Tak lama kemudian Saya jadi artis Artis ya Ingat ya Untuk yang nonton ya Artis itu bukan berarti Ketika kita dibilang Artis kita sombong Artis kita bangga Tidak Artis itu adalah Terdiri dari dua Suku kata Art dan artis Art itu adalah seni Dan itu ya artis Tidak ada artis Sama sekali Jadi jika digabungkan Baru ada arti Jadi kita tuh ada Seorang pekerja seni Oh betul Kemudian Orang salah kan Iya Bener Dan ada lagi nih Jadi pekerja seni Pekerja seni itu bukan hanya Seorang yang duduk di depan Komputer laptop Kamera Terus kita Shooting Bikin sebuah Video Tidak Ngecor pun ya Seni ya Bikin batako itu adalah seni Betul Batako itu segi 4 Jika mereka tidak memiliki Seni-seni yang Mumpuni Mungkin Batako itu bisa menjadi bulat Iya kan Bentar Mikirin batako bulat gimana ya Pak Ya itu namanya Batapres Tapi batapresnya segi 6 ya Iya segi 6 Tapi kan bentuknya hampir bulat Iya Tapi tidak tahu Iya gak ada siku-sikunya Gak ada siku-sikunya Iya 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 bener Betul kan Iya Kalau tukang ya Tukang Kuli bangunan Tidak mempunyai seni apapun Mereka tidak akan bisa Menghasilkan sebuah karya Atau rumah-rumah yang kokoh Iya Gak usah marah juga Iya itu Betul Jadi kalau seorang kuli Kita bilang Abang kuli Ya Bang artis Itu gak masalah Karena mereka juga adalah Pekerja seni Betul sih ya Iya kan Anda baru ngeh gak dengan artis ini Baru saya kan yang mempunyai artis ini sebenarnya apa Sebenarnya sudah tahu sih Oh sudah tahu Ya sudah Tapi kan dia kan ada dua kan Artis sama selebritis Nah selebritis itu yang Yang biasa Dibilangin orang Ya harus sombong Atau bukan sombong sih Gak boleh juga sih sombong sih Gak boleh sombong Karena syarat untuk tidak sombong adalah Gak boleh sombong Iya Ya iyalah Berarti sudah Tiga tahunan ya Berkejipung Ya hampir Terus ini kan kita Bicara tentang Youtube Dikit-dikit lah Dikit-dikit lah Buat Youtube lah Jadi kan Ini kan abang seorang Tapi kita sudah Kita kan membicarakan Youtube nih ya Iya ya Tapi kita sudah izin sama Youtube kan Enggak 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 Takutnya kan kita gibah Sorry Youtube ya Sorry Youtube ya Kita sudah izin sama Youtube Iya top Artinya kita ngomongin Youtube disini Berarti kita gibah Gibah betul Tidak Betul Oke silahkan Ya silahkan Jadi ngomong-ngomong tentang Youtube Ini kan Abang apa yang mempelajari juga Algoritma Youtube itu Sampai sedetail mungkin Atau Cuman ya bikin video Terus di upload Enggak usah dipelajarin lagi Gimana gitu Saya Tidak mempelajari terlalu dalam lah Cukup luar-luarnya saja Luar-luarnya saja ya Enggak ngapain juga lah Saya mempelajari terlalu dalam Yang penting Tau skemanya aja lah Seperti ini kan Bermain aman di Youtube Kayak gimana Betul Terus bikin konten yang Baik Dibilang baik ya Konten-konten saya Emang ada yang baik Tapi setidaknya menghibur Kau menghibur Iya Artinya bikin konten yang baik Atau yang tidak baik Saya tahu Terus Bikin Ngambil-ngambil audio Yang mana yang copyright Yang mana yang tidak copyright Itu tahu Kayak gimana Biar kita tidak Diklaim sama yang punya Merti takutnya kalau kita Diklaim Kita di take down Dan kita nangis Terus minta pertolongan sama Anji Terus tiba-tiba malamnya Timbul Timbul lagi Kasiannya Semoga aman aja Aman lah Mudah-mudahan aman lah Karena kan dia sudah dinaungi Iya betul Anda mendidita lah ya Tahu itu ya Saya justru mempelajari Hal-hal yang seperti itu Bagus Bagus Komedi saya itu Ya lebih ke Komedi absurd lah Nah absurd Absurd itu apa absurd dulu? Komedi di luar nalar Yang tidak masuk akal Iya Tidak masuk akal Tapi Anda memasukkan itu ke akal ya? Iya Saya memasukkan itu ke akal Karena Itu kan komedi yang tidak dipikirkan orang lain Kan banyak orang yang Cuman menikmati komedi-komedi yang kayaknya masuk di nalar Tapi kenapa tidak Jika saya subuhkan sebuah komedi yang di luar nalar Apakah masuk atau tidak Ya terserah Dan akhirnya ya Sebagian masuk Karena kan Komedi absurd ya Komedi absurd itu Pecahnya ketika Orang yang menonton Memang dia memikirkan Iya Dia nonton Iya betul Nonton kan Dia memikirkan Oh iya ya Ini gak kepikiran sama saya Baru dia tertawa Iya betul Itu biasanya letak tawanya Oh berarti harus smart juga yang nonton tuh? Tidak Kenapa tidak? Yang penting pintar Bedanya apa Pak? Smart sama pintar Pak? Smart itu bahasa Inggris Pak Kalau pintar ada bahasa Indonesia Kita harus mencintai bahasa Indonesia Beda-beda Salam bahasa banjar Sedikit-sedikit kan bedanya sih Sama bahasa Inggris Sama ini ya beda banget sih Ya beda lah Dari kualitas kan Dari harganya Maksudnya beda Misalnya ini kopi hitam kan 5 ribu Terus black kopi Beda Pak 50 ribu Contoh Lagu yang lagi viral nih Keke Bukan Boneka Itu mungkin sangat tidak bagus Jika dinyanyikan Dengan bahasa Inggris Kenapa? Contoh Anda bayangkan Siapa? Keke Is not a doll A-a-doll A-a-doll Iya ya kurang enak Masuk gak? Enggak masuk ya Masuk kan? Makanya masih bagus bahasa Indonesia Betul lah Betul lah Betul Keke bukan boneka 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 Kan enak Nanti kan aku copyright lagi aku nih Tidak Pak Kenapa? Karena kan notasinya kita rubah Siapa tau kan tiba-tiba Cok Aduh keke bukan boneka Eh Tapi kan muha kita Wajah kita Tidak sama dengan keke Ya iyalah pasti gak sama lah Dan artinya itu kan Wajah kita tidak bisa diklaim Iya juga ya Biasanya kan kalau diklaim itu Wah ini sama nih Baru diklaim Wah ini nadanya sama nih Baru diklaim Wah ini wajahnya sama nih Baru diklaim Kalau kita wajah kita beda Pak Tapi baru tau ya Wajah bisa diklaim juga Gak tau saya Gak tau saya Nah di absurd kan Kan banyak banget kan Abang bikin-bikin Parodi juga yang lain kan Kayak si Error Terus si Apa itu Yang Siap ya Oh itu Parodi dari 86 Oh ya 69 Nah itu kan Apa gak ada Kritikan Dan apa gitu Masuk dari Netizen-netizen abang gitu Keritikan ya Sejauh ini sih Masih rame-rame aja lah Masih Mereka masih masih terhibur Karena Sejauh ini kan kita juga Masih memperhatikan aspek-aspek Dari membuat sebuah video Parodi kan itu Ibaratnya mengasumsikan Hal yang logis Menjadi hal Tidak logis Hanya pematahan asumsi Sebenernya Parodi itu kan Kita nonton Video Jejak si Gundul Itu kan logis tuh Mas Gundulnya itu Ngambil Cari pisang Terus dicuci Sebagainya Dimasak Nah itu kan logis Ya kan Betul Kalau Masuk di jejak si Bungul Itu kan hal yang absurdnya Atau hal yang logisnya Di luar Logika lah Si Bungul cari pisang Dengan Dengan jerih payahnya kan Terus Dicuci Dengan bersih Dikupas segala macam Terus dibuang Itu kan Anda kaget Anda tertawa kan Seperti itulah Seperti itulah Punchline yang saya ingin berikan kepada penonton Punchnya di akhir gitu ya Punchnya seperti itu Lumantep juga ya Jadi Ada Ada hal yang pernah Tidak diinginkan terjadi gak Pada saat bikin video Atau upload Atau pas syuting Atau apa gitu Pernah kejadian pahit Atau apa Dari orang gitu Suatu kejadian yang tidak ingin Saya harapkan pada saat itu Ya betul Ada Ketika saya bikin Jejak si Bungul Saya mengharapkan Ya pilihnya 20 ribuan aja Atau 50 ribuan aja lah Tapi ternyata 1 juta Wah itu hal yang Tidak saya harapkan Sombong aja Itu adalah hal yang Tidak harapkan loh pak Iya Saya kan Low profile Saya hanya mengharapkan Ya dikit-dikit aja lah Gak apa-apa Iya gak apa-apa 20 ribu 20 ribu lah Tiba-tiba Tiba-tiba ternyata 1 jutaan Alhamdulillah Dan video berikutnya Tidak sampai 1 juta Iya sih betul Kalau bikin-bikin itu Abang terinspirasi dari mana sih Terinfluence dari mana Influence Kalau influence Bentar Kita kesampingan dulu Ngomong influence Kalau inspirasi Biasanya parodi nih ya Kalau parodi ya kita tonton dulu Video yang logisnya Kita lihat dulu Seperti apa dia bikin Masakan tersebut Tapi tidak mendompleng semuanya Tidak Malah saya bedakan Misalkan dia bikin Masakan Gulai Kambing Iya kan Terus Tidak saya bikin Gulai Kambing juga Mungkin saya bikin Yang lain Atau Masakan apa Misalkan cumi Atau apa Tidak sama Dengan Dengan cara yang Juga berbeda Jadi Seperti apa ya Mungkin ATM ya Tidak juga pak Enggak juga Kalau ATM Itu masakan yang dia masak adalah Misalkan gulai kambing Saya nanti bikinnya gulai kambing Oh Iya Iya kan Jadi Kayak gimana itu jadinya Ya Berpikir keras saya Bagaimana ya jadinya Dan untungnya saya memiliki sebuah Teknik khusus Yaitu Teknik Sage mode Yaitu Teknik menyerap cakr alam Agar Pikiran saya menjadi Lebih terbuka Wess Kanohala sih Tidak Ikset Gimana ceng Gimana ceng Ya Apa sih Dari kecil sih sebenarnya Seperti ini pak Dari kecil Saya memang orangnya Kalau orang banjar Nyambatnya ketujuh Menyeloro Apa itu menyeloro tuh Menyeloro tuh ketujuh Meurahakan orang Mahapaki Iya Mahapaki bisa jual Dulu kan Biasanya pulang sekolah itu kan Film-film pampir Film-film cina Boboho Yang sekarang mungkin orang-orang sekarang Tidak tau ya Anak-anak sekarang tidak tau Jadi ketika Eh telenovela juga ada Nah itu telenovela Saya ingat ketika setiap kali Mama saya nonton telenovela Saya di belakang Di belakang mama saya Pasti Menyuarakan Mendabbing Dengan bahasa yang Mahapaki tadi Iya dengan bahasa yang Konyo-konyo Dan mama saya Sana saya Jangan ganggu mama nonton Sana kamu Marah-marah Jangan nonton Apa-apa kan yang menyembati Pelem-pelem mama Iya Ya betul Hanya sebuah kebiasaan sih Dabbing-dabbing Pematahan asumsi tadi Memparut-diparut Dan akhirnya Memang benar istilah Sebuah istilah yang mengatakan Pekerjaan kita di masa depan Itu tidak jauh dengan Pekerjaan kita Waktu kita kecil Kebiasaan kita kecil Kebiasaan saya seperti itu Anda kebiasaan Anda Waktu kecil ngapain Dulu main game PS2 Punya rental Punya rental Yang membiasakan Anda Untuk tetap di rumah Iya betul Dan akhirnya Tidak jauh Anda tetap di sini Dan tetap di rumah Anda kan Iya betul Berarti memang benar kan Kebiasaan Anda Anda tetap di rumah Anda kan Iya betul Dan tidak jauh dengan Masa depan Anda sekarang Iya Anda tidak jauh dari rumah Anda Iya iyalah Karena saya di rumah Anda Benar kan Istilah itu Iya betul Betul Karena saya di rumah saya Benar kan istilah itu Betul Sudah Sudah ya Yaudah Yaudah Terus pertanyaan Nah Influence Influence Oh iya Influence Terinspirasi dari siapa Kan macam-macam Kan tiba-tiba Aku pengen jadi gini Pengen jadi gini Gini Gara-gara siapa Pasti ada juga sesuatu Saya Yang jelas Influence saya adalah Bukan boneka Apa sih Apa sih Influence ya Influence dalam berkomedi Iya betul Karena saya hidup di Jaman Kita hidup Ya mungkin seangkatan ya Anak-anak 90-an mungkin Iya betul Kameramen juga mungkin Anak 90-an Di jaman 90-an Kita memang disuguhi Ketika pulang sekolah Itu film-film pampir Boho Segala macam ya Dan ada lagi Itu film Komedi Stephen Chow Oh iya Itu adalah Salah satu Influence saya Dalam berkomedi Karena itu adalah Komedi-komedi absurd Yang tidak masuk akal Kalau anda pernah nonton Video Atau film-film Stephen Chow Tau kan komedi-komedi Yang tidak masuk akal Sebenarnya itu adalah Jenis teknik komedi Orang Kanton Atau orang Tionghoa Orang Cina dulu Itu komedi-komedi Yang memang Komedi keseharian Di kampung Sama kayak kita mungkin Yang membedakan Hanya tempat aja lah Komedi Kebiasaan orang kampung Bapak kan Bersambatan Yang kadang masuk di akal Kurap Tapi jika Divisualisasikan Di dalam sebuah film Akan menjadi seperti itu Iya Kita pikirkan Dimasukkan ke dalam Video Berarti emang dari kecil Emang dari kecil Suka Suka film Stephen Chow Pokoknya dari kecil Sudah lucu gitu ya Tidak Tidak ya Tidak lucu saya Kecil saya penakut Waktu SD aja Ketika tengah malam Saya ingin kencing Saya manggil mamah saya MAK Kok sama ya Kok sama ya Dulu aku juga penakut Tiba-tiba kan Kita mau kecil Tiba-tiba ada bunyi Tikus di atas Langsung Lari Lari Aduh Tapi lucu juga ya Dulu Sama itu ya Nonton Nonton kartun dulu ya Nah Itu sih Nah itu adalah Kayak tadi itu kan Salah satu teknik komedi juga Kita menceritakan Hal-hal keseharian Dulu kita Yang mungkin Bukan hanya kita saja yang mengalami Iya gitu Dan anda pun mengalami hal seperti itu juga kan Iya sama Kencing memanggil mama anda Iya Jadi ketika orang nonton Oh iya aku pernah ngalami Oh Baru aja kepikir Dan akhirnya dia bahagia Oh iya ya Dulu aku manggil mama aku Ternyata mama aku Gak nyahut Nyahut Oke Yang pasti kan Sudah ada dijawab Influencenya ya Yang dari dulu sih Sebenarnya ya Jadi diterapkan Di saat sudah dewasa Dan sudah mulai berpikir jernih Dan sudah mulai Berproduktif Dan menghasilkan Jadi Dituangkanlah rasa itu Sebenarnya Pikiran saya itu Tidak jernih-jernih sekali pak Itu Bisa dibilang Masih keruh lah Kenapa tuh Tapi saya mempunyai sebuah Trick untuk Menjernihkan Pikiran saya Itu Saya taburi kaporit Air tidak selalu jernih Air tidak selalu jernih Bukan berarti yang keruh itu Tidak bisa berpikir Banyak orang-orang yang jernih Berpikir Tapi kerjanya Keruh Mantap juga Nah menurut abang nih Abang ber-youtube ya Lebih mementingkan kuantitas Atau kualitasnya Jika diberi pilihan Saya memilih keduanya Itu ngambil lah yang dipilih Jika diberi pilihan Pilihannya antara dua Kuantitas atau kualitas Saya memilih kuantitas Kenapa tuh Karena Jika kita memiliki kuantitas Kita memiliki peluru Peluru itu bisa kita jual Kemudian Sisanya kita belikan senjata Dan akhirnya Kita memiliki kuantitas Dan kualitas Oh jadi Berjalan dengan si iringnya gitu ya Iya Ngerti enggak? Enggak juga dikit Kita bahasa kasarkan saja lah ya Sarkas-sarkasnya Pertanyaannya mungkin Mungkin bisa dianalogikan seperti ini Memilih uang ya Bekarya dengan banyak uang Atau memilih tetap kualitas aja Dan uang keren Saya bukan orang yang seperti itu Saya tidak munafik ya Kita perlu uang Terus Jadi saya lebih mending Memilih Bekarya dengan dapat uang dulu Karena jika kita mempunyai uang segala macam Kita nanti bisa balik lagi untuk Memoles kualitas Oh iya Jika anda Jika anda syuting Itu Munafik menurut saya ya Itu Apa sih Ya tadi munafik lah Jadi Kalau misalkan kita terlalu memikirkan kualitasnya Kualitas 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 Lama-lama kan kita perlu duit pak Iya iyalah Buat beli ini Iya Buat beli itu Peralatan segala macam Mempertahankan kualitas Tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa Bullshit Betul Bullshit Ya Intinya seimbang lah Balance lah Balance lah Jika sementara ini Kita hanya bisa memikirkan kualitas Ya sudah Tidak apa-apa Ya Bagus lah ke kualitas Tapi kita harus Mencoba untuk merangkap Mencari kuantitas Betul Biar kita Punya juga Pedapuran tadi Dan kita bisa bikin apa aja Otaknya di jernih Tetap menjadi jernih Iya makan enak Apapun dengan uang menjadi jernih Serang he opah Mantap Mantap Jadi Banyak sih ya Orang Nah ada juga kan Bentar Bentar Tetapi Apakah Untuk Konten kreator pemula Yang ingin naik Jika memikirkan Kuantitas atau uang Duluan Nah itu susah Iya lah Tidak akan Merembih ke kualitas nantinya Oh Iya ya Terkecuali berarti ya Terkecuali Terkecuali Jika yang sudah seperti kita Yang memang bisanya Bisa menjual video Terus Bisa bikin Konten-konten iklan Untuk Uang brand-brand besar Atau apa gitu ya Kita harus Balance Betul Ini kalau si Ipul Hari itu Di Di Jejak Bumul itu Apa Emang ada Penerima Endorse Atau apa gitu Disitu Atau emang Khusus untuk Bervideo aja Nggak ada terima-terima Seperti itu Relatif Tergantung Misalkan Mau masuk Dengan Rule yang saya berikan Maksudnya Soft selling Tidak terlalu Jualan ya Jual banget Tidak hard banget lah Tidak ketara banget kan iklannya Boleh masuk Nah iya boleh masuk Boleh masuk Terserah Boleh aja masuk Tapi kayak iklan-iklan itu Gigi putih gitu Gigi putih Skincare Atau apa Boleh Tetapi Kalau dia mau menerima Rule dari Oh berarti kamu ada aturan juga Ada aturan juga Nggak bisa langsung Wah ini ini Langsung setelah Ini kan susah Nggak bisa kan ketika saya masak Jejak si Bumul Masak-masak-masak Terus Jika anda mau putih Tidak pak Mungkin itu akan saya Masukkan dalam bahan Bahan saya Ketika masak Setelah saya mencampurkan Beberapa bahan Kemudian saya campurkan Skincare dari produk ini Jika dia mau masuk Intinya kan Kalau shop selling itu Menampilkan brand kan Bebas aja berarti Yang penting dia muncul Di dalam segmen kita Ah betul itu Segmented intinya Jangan juga kan Kamu terima Penggemuk badan Pengurus Pembesar payudara Kan kamu Nggak masuk kan Seperti ini kan Iya Kita mau endorse Mancis Bisa juga ya Bisa dijelaskan Skill-skill buat video itu Gimana bang Skill-skill buat video ya Skill-skill untuk video Saya sebenarnya Tidak terlalu Berhak sih Untuk Bukan berhak Maksudnya Bukan rana saya ya Sebenarnya Untuk menceritakan Wow skill-skillnya Harus seperti ini Iya Maksudnya skill-skill Yang abang tahu Yang tidak Yang tidak Gini aja Saya menceritakan Gimana biasanya Saya syuting Iya betul Tapi yang pastikan Ada keahlian Nggak mungkin Sutang-suting Kalau dari saya Seperti ini Kalau dari saya Seperti ini ya Kalau saya mau syuting Saya setidaknya Ini jejak sibung ya Iya Saya survei tempat dulu Saya survei tempat Setelah tempat Sudah disurvei Mungkin Saya baru memikirkan Makanan apa yang Akan saya buat Setelah itu ditulis Ingat ya Harus ditulis Karena Tulisan itu Jangan diremehkan Kalau untuk sebuah konsep Atau film Atau apapun ya Setidaknya tulislah Kita rencanakan Karena jika kita Tidak tulis Pasti nanti kita Tidak ingat Betul Harus tulis Dulu kita rancang Semuanya Itu kan Akan Apa ya Akan membuat kita Lebih fokus Ketika kita syuting Di lapangan Jika kita tidak tulis Kan Polanya apa aja Yang mau disyuting Nanti kita bingung Apalagi nih Segmen apalagi nih Iya betul Itu kan jadi Menambah waktu kita kan Iya betul Iya Kemudian Jika Sudah Konsepnya Terbuat Sudah Rampung Nah baru kita syuting Tapi sebelum syuting Ya sedikit aja lah Beri ping sama teman-teman Nanti gini-gini Gini-gini Mungkin ada tambahan Atau apa Udah Jika tidak Kita eksekusi Oh gitu Ternyata Abang itu Kalau syuting itu Pakai naskah Timelannya emang Dipikirin dari Beberapa hal yang lalu Gitu ya Gak sembarangan Berarti ya Kalau sembarangan itu kan Ya Tidak berkonsep itu Ya mungkin ya Ya itu kan Ini tidak berkonsep pak Tapi Anehnya sih Banyak yang nonton Kita susah-susah Mikir segala macam Dikalahkan hanya dengan Dengan video-video Tapi saya tidak iri sih pak Mungkin itu adalah rejeki Rejeki Karena pada dasarnya Kita kembalikan lagi Rejeki orang-orang itu Ya macam-macam Bisa dengan cara kita harus Menulis konsep Kemudian baru kita syuting Baru jadilah sebuah video Atau bisa dengan cara Selfie-an Dengini-geni Gini-gini aja Gini-gini aja bisa ya Bisa Kamu Anda tahu ya Gaya-gayanya itu ya Karena ada Saya adalah Penikmat atau Bukan 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 Ini adalah teknik juga pak Namanya adalah Impersonate Apa itu? Impersonate itu menirukan Gerakan-gerakan orang Oh harus bisa ya Itu adalah impersonate namanya Itu dalam Teknik-teknik Stand up comedy Biasanya itu impersonate ya Menirukan layaknya Misalnya Roma ya Assalamualaikum Astagfirullah Sebenarnya ya Impersonate adalah Salah satu Trik dalam Ber-stand up comedy Seperti itulah Akai Ada akainya lah Impersonate Berarti emang Ada ilmu-ilmunya juga Bang ya Ada Ada juga Gak sembarangan ngelawak Itu Susah Kalau sembarangan ngelawak Itu susah pak Apalagi di jaman sekarang Nanti kita malah Kena cekal Iya betul Jadi kita harus jeli lah Iya harus jeli Dan kita harus Apa ya Harus banyak riset juga ya Pasti ya Riset banget ya Karena kan kita Kayak abang bikin Kayak si error Atau itu kan pasti Abang itu pasti nontonin videonya Nonton dulu kita Iya kan Nonton dulu Terus Mikirin apa sih Yang akan diomongin nanti Terus apa sih konsep yang disitu Benar Ternyata Kita riset Tidak mudah Tidak mudah Sama seperti orang berak Itu Harus di riset dulu WS-nya ini bersih atau tidak Airnya ada atau tidak Jalan atau tidak Sabun mungkin Ada Ini pijakan di sebelah kanan Atau sebelah kiri Yang bagus Harus di riset dulu kan Tidak sembarang Merajan Iya Kita harus benar-benar Prediksikan Jatuhnya Tokai kita itu Tepat atau tidak Iya kan harus di telah itu kan Anda bayangkan Jika tokai kita Jatuhnya tidak tepat Anda jongkok Terus Anda Merajan Tiba-tiba Jatuhnya di kasur mama Anda Fatal kan Iya Fatal banget Betul Salah-salah Anda di takedown Dari kartu keluarga Bukan dari Youtube ya Dari kartu keluarga Anda Di takedown Iya Berarti Bang juga Tidak Bagi orang yang nonton ini ya Pastinya tidak mudah Membuat itu Tidak mudah lah Tapi itu bukan menjadi sebuah Alasan Beban ya Berlindung Maksudnya Alasan kita untuk berlindung Kapan nih bang upload ini Tenang Nanti Susah bikin itu Enggak Itu sudah konsekuensi kita Iya betul Ketika kita sudah masuk di dunia hiburan Apapun permintaan orang Begini-begini Jangan diladenin maksudnya Jangan diladenin Biar aja Kita baca aja gak apa-apa Tapi jangan diladenin Itulah sudah dunia ini Itulah Seperti itulah dunia entertain Resikonya pasti ada Ada pro kontranya Dan kita gak bisa memaksakan Orang itu harus pro ke kita kan Itu gak bisa Jika tidak suka Silahkan Silahkan Misalkan bilang Wah konten abang tidak berpendidikan Terus saya jawab Memang Pendidikan kan tidak di video saya Saya bilang Kalau mau pendidikan Masuk ke ruang Guru Wah branding nih Iya maksudnya kan seperti itu kan Banyak orang kan Tidak beredukasi Tidak berpendidikan kan Jika anda ingin mencari pendidikan Tontonlah Video Yang tutorial Apa kek Gitu Iya maksudnya kita mau Nge-komedi Tiba-tiba Mencari pendidikan Iya Susah sekarang Kalau mencari pendidikan di komedi Gak ada Ya semata-mata hiburan Pastinya paling ada Keselipi lah dikit Iya Kalau saya biasanya saya selipi Sisa orang aja lagi Bisakah dia mengambil hikmah Iya Atau tidak Betul Betul banget sih Aduh Terus biasanya abang nyari ide itu dimana sih Kok kepikiran aja gitu kan Biasanya kan aku juga mikir kan Kok bisa Ini abang ini bikin Bikin video-video youtube seperti ini Jadi kepikiran gitu Kok bisa sampai sepintar itu Atau bisa sampai Memikirkan itu lah maksudnya Dibilang pintar Tidak juga lah Tidak ya Saya tidak sombong lah Saya takut teriak ya Sama seperti tadi ya Iya Kayak ngecar semen ya Saya kan orangnya multitalenta Bisa nyemen Ngecor segala macam kan Bikin rumah segala macam Tapi saya diam Saya tidak mau orang tahu Saya takut teriak Baru kali ini ada orang bilang Dia nyemen Dia tidak berani menunjukkan ke orang Yang takut teriak Saya takut teriak Jadi saya kalem aja Biasa orang duit banyak Ditampain baru Ya Tadi kita ngomongin apa pak Akan lupa kan Ya maksudnya tadi Ide-ide-ide dapat dari mana Mungkin seperti ini pak Jika dibilang ide itu dapat dari mana Contoh kayak musik ya Ya betul Kayak Ariel Noah Ya pernah saya Telepon sama Ariel Noah Bahkan nongkrong saya ya Dia kan musisi Iya betul Kita Pernah Bukan pernah Kita pasti mendengarkan Lagu-lagu dia dari dia Peter Pan Sampai menjadi Noah Bahkan saya pernah nonton video Dari Ariel Noah Iya kan Video clip Video clip Maksudnya pak Video clip Ariel Noah Pasti mikir-mikir Kalian ini kenapa mikirnya ke Kalian ini Aduh cerdas sedikit lah Terus bang Ariel Noah Menciptakan lagu-lagu yang Mantap Enak didengar Sampai sekarang pun saya suka Karena Peter Pan dan Noah itu adalah Band favorit saya Saya senang lagunya itu enak Nah kita berpikir begini Loh kok gimana sih Ariel Noah Bisa menghasilkan lagu-lagu sebagus itu Iya kan Mungkin karena Itulah pekerjaan dia Iya betul Dia seorang pemusik Maka dia harus Mengasah otak dia Untuk menciptakan musik-musik Yang berkualitas Betul Sama seperti kita Betul Kita konten kreator Membuat sebuah video Artinya ya kita harus Mengasah otak kita Setajam mungkin ya Untuk bisa mendapatkan Ide-ide cemerlang lainnya Agar bisa video kita Bagus lagi Seperti itu mungkin lah Dapat ide Yang jelas Nonton-nonton yang lain Mungkin nonton film komedi juga Betul Karena kan seperti itu Tapi justru gini Ada yang bertolak belakang Apa itu bang? Saya kan komedi Genre Genre-nya komedi Parodi Bikin video-video komedi Seharusnya jika ingin Mencari sebuah ide Ya tontonlah video-video komedi Carilah Referensi komedi Tapi saya kadang Nonton drakor Iya Kenapa jadi nonton drakor? Nah Begini Ide itu Bukan berarti Harus cari yang sejenre Dengan apa yang Mau kita bikin Intinya ide itu adalah Ketenangan kita Saya tenang ketika Saya nonton drakor Action Komedi Ataupun yang nangis-nangis Saya tenang Ketika saya tenang Nonton Dan saya bahagia Nonton sebuah film Ide itu muncul Seperti itu Biasanya Asakan Ataupun di An Miles Biasanya Pian Biasanya Terima kasih.